Kebadan api dengan cepat menjalar dan meludaskan sejumlah bangunan rumah dan warung yang berada di Nagari Gunung Medan, Dharma Sraya, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar dan sulit dipadamkan. Dalam peristiwa ini sebanyak 4 rumah dan 2 warung milik warga serta sebuah mobil ludes terbakar. Kebakaran sempat membuat warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi panik dan berusaha menyelamatkan harta pendanya. Pas waktu meledak di kamar karyawan anak-anak kan, pas meledak aku terbangun, aku tengok api sudah membesar, tidak bisa keluar lagi. Terjadi kebakaran 6 rumah dengan peserta kedainya, jadi kebakaran disinarin dari konsulating, harus listrik. Sebanyak 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, api pun dapat dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Diduga kebakaran diakibatkan oleh arus pendek listrik yang berasal dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya bekerja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Dharma Seraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, I News melaporkan.